Politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus terlibat perlibatan panas dengan Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer saat menjadi narasumber di program talk show di salah satu stajun televisi swasta Indonesia, yakni pada Senin 4 Maret 2024. Bahkan dalam perdebatan tersebut, keduanya nyaris baku hantam dan adu jatos. Meski hampir terlibat, baku hantam Immanuel Ebenezer dan Deddy Sitorus rupanya merupakan calon legislatif DPR RI yang bertarung di daerah pemilihan yang sama. Pria yang kerap di Sapa Noel itu dan Deddy Sitorus sama-sama terdaftar sebagai calon legislatif di Dapil, Kalimantan Utara. Yakni Noel merupakan calon DPR RI dengan nomor urut 1 dari Partai Gerindra di Dapil tersebut. Sementara Deddy juga menempati nomor urut yang sama untuk PDIP di provinsi tersebut. Sebagai informasi, Deddy Noel dan para calon legislatif dari Dapil, Kalimantan Utara memperebutkan tiga kursi yang dialokasikan untuk Dapil mereka di Senayan. Dapil tersebut meliputi Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunuang, Tata Tidung, dan Kota Tarakan. Seperti diketahui, hingga kini penghitungan suara di Dapil, Kalimantan Utara masih terus berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Utara akan menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di provinsi tersebut pada hari ini Kamis 7 Maret dan Jumat 8 Maret 2024.